versi 2.0 guys langsung aja kita install Gcam Nikita versi 2.0 dan kita izinkan semuanya kemudian kita masuk ke setelan dan kita Scroll paling bawah ada konfigurasi kemudian disimpan setelah selesai menyimpan jangan lupa nanti di download konfeknya ya guys nanti disini yang akan juga gunakan yang versi yuk karena HPnya kamu saya kamera dua api level 3 kemudian konfeknya nanti dipindah ke folder internal kemudian dimasukkan ke folder Gcam konfek 7 kemudian ditempel setelah selesai menempel masukkan konfek kita buka lagi Gcam Nikita versi 2.0 kemudian kita ketuk dua kali dan kita pilih konfek warrior 2 kemudian dikembalikan dan sekarang langsung aja kita kita coba tes buat motret nah dan inilah hasil dari konfek warrior 2 guys jadi hasilnya bagus banget bentar masih proses seperti ini ya jadi hasilnya sangat mantap warnanya itu pas kita coba lagi jadi warnanya natural dan full color jadi hasilnya mantap banget ya konfek warrior 2 seperti ini guys sekarang kita coba lagi kita coba buat motret kelas cap jadi warnanya sangat bagus seperti ini ya kita coba buat motret kucing guys nah ini guys kita lihat masanya ini kucingnya lagi kelakepan jadi warnanya itu bagus banget seperti ini ya kita coba buat motret kelas cap jadi untuk untuk warnanya langit dan warna sekitarnya itu sangat bagus banget warnanya natural dan tidak muncah jadi warnanya bagus banget tun warnanya pas guys ya seperti ini sekarang kita coba buat motret sekarang kita coba buat motret kita coba buat motret kelas cap jadi ini mumpung cuacanya cerah kita coba cuacanya ini bukan hanya cerah tapi panas ini ya wih hasilnya mantep guys kita lihat dulu warnanya itu bagus banget jadi untuk warnanya tajemnya itu pas guys ini konfek warrior 2 ya guys seperti ini ya guys ini kalau obat objek manusia pun nanti hasilnya bagus banget ya guys silakan dicoba sendiri warnanya warnanya jernih ya guys sekarang kita coba motret muze oke udah oke 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 jadi untuk tun warnanya itu memang pas kita bisa menangiskan kita bisa menangiskan Oke cukup sekian untuk tutorialnya untuk review Convex Warrior 2 semoga bermanfaat silahkan dicoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!